Terima kasih. Yaitu minus 4,9 persen di tahun 2020. Ekonomi dunia menghadapi tahun terburuk sejak depresi besar tahun 1930-an. Negara tetangga Singapura, Korea Selatan sudah mengalami resesi. Sementara Indef meyakini Indonesia akan bernasib sama di triwulan ketiga 2020. Lebih dari 4 bulan sejak PSPB diterapkan, wajah dunia kerja serta perdagangan berubah. Ada yang potong gaji, ada yang dirumahkan, bahkan di PHK. Banyak yang jualannya nggak laku, terus tokonya harus tutup. Sekarang kita coba lihat dengan angka-angka. Kementerian Ketenaga Kerjaan mencatat tidak kurang dari 1,79 juta pekerja di Indonesia berdampak. Angka pengangguran juga diproyeksikan akan bertambah hingga 5,23 juta orang. Semua ini karena pandemi. Lalu apa yang bisa menyelamatkan ekonomi kita? Jawabannya bisa lewat sini. Ternyata Anda yang suka belanja sekarang bisa jadi pahlawan pandemi. Yang urutannya kesekian ya. Urutan atas jelas para tenaga kesehatan. Belanja online. Karena banyak mall, toko, bahkan warung tutup, jual beli jadi semuanya lewat digital. Sejak PSPB transisi, saya juga nggak jarang loh belanja sayur, buah, dan beras lewat internet. Tidak jarang harganya juga lebih ekonomis. Belum lagi kalau misalnya ada promo. Survei Nielsen menunjukkan selama pandemi, 30 persen responden meningkatkan aktivitas belanja online. Ini bisa jadi salah satu cara menyelamatkan ekonomi di kala COVID. Bicara soal krisis ekonomi, kita pernah dua kali mengalaminya. Di tahun 98 dan tahun 2008. Belajar dari dua kali masa krisis, ada yang berperan penting menopang perekonomian Indonesia saat itu. UMKM. Yes, UMKM jadi pahlawan semasa krisis 98 dan 2008. Ketika korporasi besar satu persatu tumbang, sebagian besar UMKM tidak terpengaruh krisis global. UMKM pakai bahan baku domestik dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Setelah krisis 98, dalam kurun waktu dua tahun, UMKM berhasil menambah 8,4 juta lapangan pekerjaan. Pada 2008, UMKM memanfaatkan krisis untuk mengekspor produk-produk mereka ke negara terdampak. Dan hasilnya, meski sempat menurun di tahun 2009, nilai ekspor UMKM kembali naik di tahun 2010 dan 2011. Tapi di tahun 2020, justru UMKM yang paling terpukul akibat pandemi virus corona. Satu riset menunjukkan 94 persen UMKM penjualannya menurun dan diprediksi lebih dari setengahnya itu tidak akan survive atau bertahan di Agustus 2020. Nah, melihat orang-orang sekarang serba online, ini bisa dimanfaatkan UMKM. Bisa jualan online, bisa lewat sosial media atau website, atau sekarang yang paling mudah, iklanin aja di online marketplace. Ya, saya merasakan sedih. Karena apa? Jangan kan kita mencari untuk balik modal pun kita lebih syukur. Turun praktis. Bener-bener nggak nyukupi keluarga. Modal aja, Pak Pak Pulang. Sekarang ini selama penjalaan COVID, nggak sampai 50. 50 aja kadang-kadang sampai malam, jam 15 malam. Isinya 2,4 juta. Kita harapkan tambahan ini bisa memperkuat modal kerja Bapak-Ibu semuanya. Nah, untuk memastikan Indonesia itu tidak terperosok dalam resesi di kuartal ketiga 2020, setidaknya ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu, masyarakat harus tetap mengkonsumsi. Dan yang kedua, usaha mikro kecil menengah UMKM harus terus bergairah menjalankan usahanya. Konsumen dan juga pengusaha UMKM terutama wajib menyimak obrolan berikut ini bersama dengan para ahli, baik mereka dari e-commerce, pemerintah, asosiasi, dan juga pelaku UMKM. Nah, yang akan berbagi di sini, hari ini akan ada empat narasumber. Yang pertama ada mas Kusumo Martanto, CEO dari BliBli. Kemudian ada mas Ilham Binastiko, founder Pala Nusantara. Mas Ignatius Untung, ketua umum IDEA. Dan juga mas Vicky Satari, staff khusus Menteri bidang pemberdayaan ekonomi kreatif. Halo, apa kabar semuanya? Baik-baik, sehat-sehat? Sehat, Alhamdulillah. Kita hari ini akan ngobrol nih mengenai e-commerce, karena kan memang pemerintah juga sudah mengatakan salah satu yang menjadi kunci roda perekonomian kita terus berjalan itu adalah e-commerce. Mungkin saya mulai dulu dari Mas Kusumo ya, Mas Kusumo. Gimana performance dari BliBli, Mas Kusumo? Sejak ada COVID, ada pandemi, kemudian kita masuk PSBB di bulan April sampai sekarang. Itu transaksi jual belinya, performance-nya gimana, Mas Kusumo? Kami merasa beruntung, karena kami ada di sektor e-commerce. Jadi memang pada saat-saat BliB dilakukan, dan juga pandemi tinggi sangat besar. Itu kekhawatiran masyarakat untuk keluar, menikmati, melakukan pembelian secara offline dan lain-lain itu berhambat. Nah, jadilah e-commerce dijadikan menjadi kondisi. Makanya di tempat kami, kenaikan order dan isi selama masyarakat kembali, selama PSBB. Pertama, untuk memperkuatkan, itu sampai 6 kali di tambahan. Wow, sebelum ke pertanyaan berikut, saya mau tanya ke salah satu pengusaha dari BliBli juga, yang udah masuk di BliBli. Di sini tuh udah ada, tergabung dengan kami juga. Mas Ilham Pinastiko, founder dari Pala Nusantara. Halo, Mas Ilham. Halo, Mbak. Mas Ilham, ini kan Pala Nusantara kan bisnisnya itu jam. Iya kan ya? Bener ya, Mas ya? Betul. Nah, bisnis jam ini, kalau saya sebagai konsumen nih, Mas, saya mikir gini, waduh, saya itu lagi mikirin urusan perut, pokoknya beras ada, minyak ada, dan sebagainya. Nggak kepikiran tuh, saya mau beli jam, karena emang daya beli lagi menurun, belum lagi kalau misalnya yang orang-orang pengangguran segala macem. Gimana performance dari bisnis, Mas Ilham, sejak pandemi ini, Mas? Ah, sejak pandemi ya, Mbak. Jadi, alhamdulillah nih, kalau kita membicarakan selling, penjualan itu dari bulan, kita lockdown itu Maret ya, kalau nggak salah ya, Mbak. Jadi, dari bulan Maret itu, karena kita sebenarnya, saya itu selalu membiasakan overstock sebenarnya, Mbak. Jadi, di saat kita lockdown, itu stok kita berlebih. Nah, dari situlah, karena basically, karena stok kita itu kurang lebih ada sekitar 400 sampai 500 jam, yang kita punya di gudang. Jadi, produksi berhenti, nah ini sisanya tinggal marketing sebenarnya. Jadi, kalau kita membicarakan selling, alhamdulillah di bulan Maret, April, Mei, itu justru malah tinggi, Mbak. Wah, kok menarik gitu? Saya juga heran, saya juga heran, Mbak. Saya juga heran sebenarnya. Jadi, kayak, kenapa ya kok bisa ya? Karena strategi saya itu adalah menekan biaya marketing. Jadi, dari bulan April itu, marketing yang biasanya, anggaplah 100% kan, sama saya di cut, jadi 50%. Apakah penjualan itu terjadi dengan performa yang bagus karena lebaran, jadi orang pada mau ngasih-ngasih hadiah mungkin ketika lebaran gitu ya. Apakah performa yang bagus itu masih bertahan sampai sekarang setelah kita lagi nggak ada perayaan apa-apa ini gitu? Jadi, kalau kita melihat grafiknya biasanya, kita tuh punya dua top up biasanya seperti itu. Di semua UKM, terutama di Bandung, kita biasanya di Bandung ya, Mbak. Jadi, teman-teman kita di Bandung ini, kita punya dua grafik tinggi itu di lebaran sama Natal dan Tahun Baru. Jadi, setelah itu, tanpa ada pandemi pun sebenarnya pasti turun. Pasti turun. Jadi, itu di sektor kuliner, sektor fashion pasti turun. Cuma tinggal bagaimana setiap masing-masing brand atau perusahaan itu punya strategi survive untuk biar tidak anjlok banget misalnya seperti itu. Oke, saya sekarang mau tanya Mas Ignatius. Tadi kan kalau dengerin dari Mas Ilham, Mas Ilham aja udah melakukan beberapa penyesuaian gitu. Salah satunya adalah harga. Karena kita lihat memang faktanya sejak pandemi ini, daya beli masyarakat jadi menurun. Apakah karena mereka memang ingin menabung dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana ya Mas Ignatius ya? Kan kita ini punya tugas kita semua, konsumen dan pengusaha, untuk membantu menjalankan roda perekonomian di Indonesia di masa COVID. Tapi, daya beli konsumen menurun. Tapi, kita harus beli juga gitu loh. Kita harus belanja juga. Jadi, kira-kira strategi seperti apa yang pengusaha UMKM dan juga e-commerce ini bisa lakukan sehingga masyarakat itu ya beli gitu. Membeli sehingga roda perekonomian kita berputar. Gimana Mas? Menarik sih, gampang. Ini susah dijawab. Maaf, Mas. Karena, karena begini. Ini sih, untuk menjawab, kita juga harus sadar bahwa ada hal-hal yang kita dikontrol, ya. Nah, menariknya adalah setiap krisis itu ada selalu barang-barang yang misalnya kita sebut dengan D.U.S.M.J. Yang memang harus dibeli, makanan itu juga harus dibeli, dikontrol, itu juga harus dibeli. Kita melihat nggak sedikit pemain yang bisa mengorbankan gaksinya lah ya. Oke, contoh begini. Saya lihat ada satu platform ini menarik sih. Dia biasanya di platform e-commerce ya. Bisa dibilang e-commerce, artinya juga gomongin. Artinya fokusnya kepada sektor properti gitu ya. Nah, waktu ke SPB baru-baru kejalan, dia tiba-tiba berubah. Bukan berubah sih. Dia menambahin satu line of business. Which dia jualan, jadi distributor, apa namanya, barang-barang grocery. Supaya yang potong, berkas, segala macam. Dan kadang kita melihat bahwa, kalau mau bertahan dengan apa yang ada gitu kan. Ya kita harus aku, ya nggak semua. Ketika daya beli orang turun, orang mulai milih-milih. Mana yang prioritas yang harus kita beli. Mana yang, ah ini kan sebenarnya nggak terlalu prioritas ya. Akhirnya kita nggak berpun, nggak apa-apa. Nah, yang kayak gitu, atau nggak usah akan ditinggalkan. Ya, kayak gitu. Dan kita tetap nggak bisa paksa sih. Kita nggak bisa paksa ke sana gitu. Tapi menariknya adalah, ada orang-orang yang tidak turun penghasilannya. Nah, sementara aktivitasnya turun. Mereka kan bisa berhemat. Nah, orang ini sebenarnya bisa digoda. Jadi yang penting adalah bisa penyasar market yang pas. Jadi yang penting lebih ke segmennya yang tepat aja gitu. Kalau masih bertahan dengan segmen yang ada ya. Agak sulit. Dibuali barang-barang yang memang dijual, barang-barang grocery. Strategi yang sekarang Pala Nusantara sedang jalankan apa? Untuk memastikan bahwa bisnis Pala Nusantara ini terus berjalan. Mungkin tanpa harus mengurangi karyawan. Tanpa harus ya melakukan pemotongan-pemotongan budget gitu lah, Mas. Kira-kira. Iya, Mas. Jadi kita itu memang basenya kan design driven, Mbak. Jadi kita bukan hanya market driven, tapi design driven. Jadi ke founder-founder kita ini Alhamdulillah lulusan design. Mostly di sini 70% orang design, sisanya engineering dan finance gitu. Jadi memang kekuatan kita, kita believe kekuatan kita ada di design. Maka R&B menjadi kruci utamanya. Jadi kita sekarang lagi, strategi kita lagi memperbanyak support engine product yang support jam, kurang lebih seperti itu. Kita bisa mendifensiasi produknya ini jadi semakin banyak bisa masuk ke semua pasar. Dengan produk-produk yang affordable buat mereka, tetap bisa gaya juga, kurang lebih seperti itu. Dan identitas Nusantaranya karena kita menjunjung banget, Mbak. Kita selalu mendewakan cerita-cerita budaya Nusantara mitologinya nih, Mbak. Jadi di setiap identitas produk yang kita ciptakan itu ada pattern, ada simbol yang bisa menjadi nilai buat mereka. Jadi sebenarnya mereka tidak hanya membeli produk fashion atau mungkin utility, tapi mereka bisa menceritakan kembali si produknya kita gitu, budayanya itu. Oke. Nah, tadi kan Mas Kusuma udah bilang, berarti ada beberapa sektor yang penjualannya tidak atau mengalami kontraksi dibandingkan dengan sebelum pandemi. Nah, kemudian mekanismenya seperti apa, Mas? Ketika misalnya nih saya pengusaha UMKM, terus usaha saya itu memang kebutuhan sekunder begitu. Kemudian, performance dari penjualan barang-barang yang saya jual itu kurang bagus di e-commerce. Kira-kira ada nggak bentuk dukungan atau support untuk memastikan bahwa usaha saya itu ya tetap bisa jualan gitu, tetap dapat promo dan sebagainya. Seperti apa mekanismenya, Mas? Support terhadap UMKM buat beli-beli itu bukan hanya gara-gara pandemi ini. Sebetulnya, kami sudah dari 6 tahun lalu, kita menyediakan kanal khusus yang namanya Galeri Indonesia. Kami terus secara konsisten, dan kami nggak kerja sendiri. Kami bersama-sama dengan pemerintah, dengan pengusaha-pengusaha lain, untuk memberikan pembekalan dan pelatihan. Misalnya saya nih sekarang, saya pengusaha UMKM, terus saya mau taruh ah toko saya atau usaha saya dibeli-beli. Itu syaratnya apa saja yang harus saya penuhi biar toko saya ada dibeli-beli gitu, Mas? Jadi, kita sekarang malah buat sangat-sangat mudah. Kita juga tahu bahwa selain dari kita harus membantu demand side-nya, sekarang sudah di supply side-nya. Di sinilah para UMKM ini kan sebagai penyedia barang. Jadi, kita sekarang proses onboarding-nya kita bikin sangat mudah, policy-nya kita bikin sangat mudah, komisinya kita nol-in. Hah? Serius? Iya. Kemudian, khusus UMKM ya, kalau perusahaan besar ya mesti harus bayar ya. Kalau UMKM kita support, kemudian kita berikan kredit sebesar 2 juta untuk setiap UMKM untuk bisa memasuknya di platform kami. Jadi, seperti kredit untuk iklan gitu ya. Terus kita berikan pelatihan. Kita sediakan juga apabila teman-teman UMKM ini ingin menggunakan jasa warehouse atau logistic kami. Karena kadang-kadang kan bingung ya, aduh saya udah pusing produksi, harus jaga kualitas, nanti distribusi bagaimana. Itu kami juga sediakan. Jadi, Bibi sudah membuat hub di 15 kota di Indonesia. Itu lebih dari 32 hubs, lebih dari 2 warehouse. Itu tujuannya apa? Supaya teman-teman UMKM ini bisa menitipkan barangnya. Jadi, yang mereka bisa fokus adalah bikin produknya sebatas mungkin, harganya kompetitif, kita sama-sama kurasi. Dan ini waktu yang sangat tepat. Kenapa? Karena belum pernah gini, yang namanya seorang pemerintah, asosiasi, semuanya di kotak koyok. Jadi, satu. Nih, aku mikir sebagai pengusaha UMKM ya. Jadi, bagi hasilnya gimana sama Bibi-Bibi, Mas? Misalnya, aku nih, oke aku udah buka toko ya di Bibi-Bibi. Terus, jualanku itu misalnya 1 juta. Nah, berarti ada dong bagi hasil. Nah, Bibi-Bibi itu dapet berapa? Aku dapet berapa gitu, Mas? Jadi, memang di masa normal, itu ada pembagian hasil berdasarkan kategorinya, Mas, ya. Tergantung kategori-kategorinya. Di masa pandemi ini, itu UMKM, yang habis saya sebutkan. Nggak usah bagi hasil. Serius? Lah, kalau gitu Bibi-Bibi untungnya gimana dong? Saya juga mikir dari pikirannya Mas Kusumo gitu. Betul. Kita tahu, tapi kita merasa bahwa kita juga perusahaan yang harus kontantu menggerakkan roda ekonomi. Kenapa? Kalau ekonomi itu di jatah-jatah, kami mau jualan apapun juga nggak bisa. Jadi, ini kita lihat sebagai investment yang kami lakukan terhadap UMKM di Indonesia untuk membantu recovery ekonomi Indonesia. Tanya saya sekarang mau ke Mas Fiki Satari, staf khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif. Tadi kan Mas Ilham sudah bilang bahwa, oh iya, sekarang pengusaha-pengusaha UMKM itu bisa dikatakan bertambah, terutama di sektor bagian groceries dan makanan gitu. Dan yang saya tahu juga Mas, pemerintah itu beberapa minggu lalu mengeluarkan semacam program untuk mengairahkan para pengusaha UMKM. Nah, itu bisa dijelaskan programnya seperti apa dan kalau misalnya saya seorang pengusaha UMKM nih Mas, terus saya gimana nih caranya untuk bisa ikutan dari program insentif yang pemerintah berikan ini. Silahkan Mas Fiki. Ya, makasih Pak. Sama-sama, ini saya merenakan palan-palan juga. Untuk di-stated bahwa saya dari KM Jantien, belinya di-beli-beli, setelah panel mau bisa secara sistemik ya untuk keweli-keweli dari Bidang Pemberdayaan. di-beli-beli dengan desain program sebelum tadi yang disampaikan bahwa kita tahu khusus ada 3 atau pun 4 beberapa organisasi dunia juga menggunakan palan-palan di-beli dengan COVID-19 ini. Nah, di-stated bahwa ini tiga, sekarang kita ingin memastikan sebetulnya dengan program-program yang cukup kacau mulut secara pelaku. Jadi, secara ultramikro dan ultramikro kita hasilkan oleh database pelaku ultramikro dan ultramikro ke penerima manja sosial di Bidang Pemberdayaan. Bacau dan Bidang Pemberdayaan. Yang kedua, kemudian kita ingin lebih dorong lagi memberikan penguatan bagaimana dari sisi modal kerja untuk pelaku ultramikro dan ultramikro ini untuk kita bergerak. Kemarin Presiden sudah mengebutkan ada namanya kantor produktif. Stradiktif ya. Bindu-diamat 4 juta hingga 12 juta pelaku ultramikro. Nah, terus kemudian yang besar sebetulnya di data area tempat ini memang ada program yang namanya CEN sebagai Pemulian Ekonomi Nasional untuk Operasi Open KM. Ini dianggarkan terlalu besar 23,4 juta. Dan dicara tentang konboarding Open KM ke e-commerce platform digital ini memang isinya dari sisi kesiapan dari UMKM. Jadi, di-sisi semua data ini juga dari semua salah satu. Jadi, di-sisi bagaimana ketika di-contact ini memang siap produknya itu bisa sustain ketika di-casi order yang terbanyak kita pasti tidak kita di-sisi sehingga yang pertama yang saya ingin amainya adalah berkaitan dengan aktivitas SBM. Bagaimana di-sisi kaka dari program Kementerian Koperasi bagaimana di-sisi aktivitasnya dan juga di-sisi platform. Kemudian, yang kedua adalah perbaikan proses sifisnya. Sehingga penting untuk disimulai konsultasi pelayanan atau konsultasi sifat ini di Kementerian Koperasi UKM di website-nya kementerian kum.ukm.id ini ada kainan ini kita terbiasa sama juga dengan startup digital startup digital dan hal-hal tersebut kemudian juga di Sinesco bisa ada beberapa kejadian yang ketiga ini menciptakan local history sebagai kita jelangnya full strategi gitu ini biar bisa seperti halnya kita punya banyak kata-kata buktifal di sektor-sektor eksistif contoh ada yang ngurusin warung segal ada yang mengintegrasikan lebih dari sejari-sejari di warung segal di sektor-sektor platform online ada yang mengintegrasikan konsultasi jahit produksi jahit rumah di sektor yang menjelaskan pendapatan dari para tetang jahit rumah ini dan banyak lagi ini kita juga terpisah juga kita blog database kita selanjutnya kita jelanya kita cruising gitu kita link and match kan ini penting inisiatif yang sektoral ini yang kita dorong sampai dengan perbuasan ases faktor ya seperti kita sampaikan kita bisa kenal dengan DIGRI gitu dari awal kita tahu persis bagaimana keberpihakan DIGRI ini terhadap BNKM terhadap modusen bahkan yang saya tahu di e-commerce yang memang eksplis tidak hanya produsen tidak ada di color tapi anyway di BNKM sudah ada tahu KMH jadi tadi juga mencinta itu mau menelaskan jadi kurang lebih itu terakhir mungkin yang paling penting dari pemerintah memotivisasi KMH ini ke optik ke pasar yang memang punya nilai transaksi besar seperti katalognya LKPT platform dari ganja barang dan japan itu ada potensi kurang lebih 300 triliun nah ini sekarang lagi dimulai dampingi ke KM sebanyak-banyak menunggu ke pemerintah dari LKPT nah ini usaha-usaha pemerintah menjaga sustainability dari UMKM seperti kita tahu sekarang ini industri besar itu terdampak dan kadang berhenti itu mungkin karena mereka menunggu momen yang tepat walaupun tidak lagi suffer kan tapi yang lagi mendinamisir ekonomi nasional ini salah-salah UMKM nah pertanyaan terakhir Mas Kuzumo apalakah Blibli di masa mendatang sebagai inisiatif mendukung pertumbuhan UMKM ke depan kita mungkin kalau tahu kita dari 5-6 tahun lalu itu ada kompetisi namanya Big Start ya Blibli Big Start atau dulu kita bilangnya Big Start nah kali ini kan selama pandemi kita gak boleh nih kompetisi kumpul rame-rame kan nah kali ini kami bikinnya virtual edition caranya jadi nanti kami akan buka semua apa daftaran semuanya online pemberian contoh semuanya itu dikerjakan secara kejual nanti penjurian dan lain-lain di kita ini sekarang kita ngobrol kita kan gak ketemu tapi gak apa-apa sekarang ada teknologi zaman digital kita harus leverage ini waktunya ini waktunya yang tepat suka gak suka dan ini bukan berarti bahwa digital itu akan membunuh konvensional atau offline tidak tidak ya tidak tetapi ini harus berdua ini selaras makanya Blibli juga ke depannya akan terus mengembangkan solusi omni channel atau O2O kami kami udah udah melakukan ini selama 3 tahun tahun lalu kami juga mulai keluarkan solusi BIMI untuk para warung dan lain-lain dimana mereka itu bisa jualan bukan hanya produk-produk yang ada di warung atau pokok-pokoknya tetapi bisa jualan tiket kereta bisa jualan voucher PL and full star kan untuk itu mereka jadi income-nya lebih nah at the same time mereka juga bisa membeli barang-barang kebutuhan yang untuk dijual di pokok-pokoknya melalui kami dengan harga yang lebih bagus nice karena kan selama ini kan mereka mungkin belinya sedikit-sedikit mungkin ke warung sebelahnya yang lebih gede bagiannya jadi kami sudah kembangkan solusi O2O atau Omnichannel ini yang ke depan akan kami terus majukan bukan hanya untuk UMKM atau perusahaan besar tetapi semuanya kita menikmati ini oke baik terima kasih mas Kusumo kalau misalnya saya tanya terus nanti gak habis-habis acaranya nanti kita tanya hanya off air aja jadi intinya untuk mengkongklusikan saja biar roda perekonomian kita itu jalan kita masih harus terus belanja kalau saya pribadi saya memang orangnya itu kalau belanja milih-milih ya jadi saya tetap beli keperluan yang memang saya butuhkan online misalnya seperti buah, sayur segala macam pokoknya kita sebagai masyarakat itu harus terus membeli sesuatu yang memang kita butuhkan untuk menjaga roda perekonomian dan juga semoga dengan obrolan kita tadi para pengusaha UMKM makin banyak di Indonesia karena kita butuh kalian sehingga kalian bisa menciptakan lapangan kerja kemudian bisa memutar roda perekonomian kita di masa COVID dimana negara-negara lain sekarang sedang mengalami resesi semoga Indonesia tidak terlalu parah ya karena peran kita semua baik terima kasih sudah menyaksikan Zoom In sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati